What's up school fans? Welcome back to Time Out! Serbia mengalahkan tuan rumah Perancis, menurut gue itu adalah 4 negara mungkin yang menjadi calon ya untuk bisa masuk ke babak final nanti di Paris Olympics, jadi kita akan bahas tentang 2 game tersebut dan Brownie James gimana nih guys? Waduh nembaknya masih konsisten banget ini, jadi kita akan update sedikit lah dari pertandingan hari ini antara Lakers maupun Rockets di NBA Las Vegas Summer League, sekarang Las Vegas Summer League udah mulai nih jadi udah makin rame aja tim-timnya yang akan bertanding di Summer League dan of course NBA kemarin juga announce untuk grup Emirates NBA Cup 2024, kita akan kupas juga tentang kira-kira grup mana nih yang akan seru, jadi itulah untuk topik kelas timeout hari ini, and once again thank you guys for watching hari Sabtu ini, dan jangan lupa untuk menonton vlog gue dari IBM Playoff Game 1 antara KBS, Maun Satria Muda, please check dan juga support, dan ya itu aja sih, dan mohon nonton video ini secara full guys itu akan sangat menolong sekali di channel ini, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen, now let's have smartphone and start our class kita akan mulai dengan hasil undian dari Emirates NBA Cup 2024, ini seperti last season, dimana akan ada 6 grup, 3 grup di Eastern Conference, dan juga 3 grup di Western Conference itu mereka diundi tadi, diambil nama-namanya dari 5 balls, dan itu berdasarkan dari winning and loss record-nya mereka last season, tapi kita semua pasti harus tertuju kepada Western Conference, grup C guys ini gokil banget sih, ini pasti akan ditunggu-tunggu banget dimana kita gak akan bisa nembak siapa yang akan lolos dari grup ini, karena ada Denver Nuggets, ada Dallas Mavericks, Golden State Warriors, New Orleans Pelicans, dan juga ada Memphis Grizzlies Memphis mungkin last season agak cupu dikit lah, tapi tau ini menurut gue mereka akan jago lagi sih, apalagi kalau John Warren bisa stay healthy the whole season, dan juga no more drama of the court oh gila, ini brutal sih, tapi grup C ini akan seru banget sih, pasti akan ditunggu-tunggu banget, beda banget sama grup C, di Eastern Conference, ini mungkin gak ada yang nunggu-nunggu nih, karena grupnya isinya Boston Celtics, Atlanta Hubs, Washington Wizards, lalu juga ada Chicago Bulls, dan juga Cleveland Cavaliers, ini mah Boston kasih bye aja lah guys, ini udah pasti juara grup lah menurut gue, kalau di Eastern Conference itu yang paling seru kelihatannya sih grup A ya, dimana ada Orlando Magic, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Ness, dan juga ada Childe Horace ya memang mungkin serunya 3 tim, dan juga mungkin nantinya at the end akan ditentukan kira-kira New York Knicks atau Philly ya, karena 2 tim ini have a new look New York dengan adanya Michael Bridges, dan juga Philly dengan adanya Paul George itu, mereka pasti akan nanti seru banget sih pas menentukan siapa yang akan jadi juara grup A itu, sedangkan The Divinity Champion Los Angeles Lakers akan ada di West, grup B bersama OKC Thunder, Phoenix Suns, Utah Jazz, dan juga San Antonio Spurs, WMB satu grup sama LeBron That's gonna be fun to watch also, tapi kayaknya berat ya, untuk Lakers bisa juara grup ini kecuali kalau memang Lakers spesialis in season tournament ya, tiba-tiba aja gitu bisa juara ya dan mumpung lagi bahas Lakers hari ini, Brownie James main lagi, dan juga ketemu dengan Rich Shepard tapi Lakers dibantai sama Rockets 99-80 di NBA Las Vegas Summer League Brownie struggles again with his shooting, dia ada 9 poin, 3 dari 14 nembaknya padahal tadi pertama harus dikasih dunk ya, of a nice assist from Dalton Konek semua langsung bilang, oh my god si NBA bilang, Brownie and Dalton got everybody hype in the building tapi saya sampai situ aja guys, karena setelah itu Brownie, gila menolak 3 poinnya 0,8 dan juga 0 assist ya netizen langsung komen lah, ini apakah LeBron gak bisa bayar shooting coach buat Brownie ya, dia tuh gak kakak banget sih pas gue baca itu, tapi hey, Brownie needs to work on his shooting though, apalagi kalau open shot gitu dia harus bisa nembak sih, gak bisa, enggak sih, I gotta knock it down tapi ya kalau kayak gini terus, maksud gue kasihan juga Lakers ya men Brownie making them look bad, picking them at 55 jadi, Brownie just need to make his shot, gue gak tau sih apakah maybe ini dia masih nervous, atau mungkin masih ada pressure yang cukup tinggi, tapi menurut gue, in the next few games, he gotta knock it down man apalagi kalau open 3 point shot tapi Dalton Konek hari ini lumayan jago sih menurut gue, dengan 25.6 rebounds dan juga 4 assist he's a volume shooter ya keliatannya, tadi dia 5 dari 11 nembaknya tapi ini pasti membuat Lakers fans lumayan optimis juga, dengan kemampuan menembaknya si Dalton Konek ini semoga waktu lagi regular season, dia akan dapat opportunity seperti ini sih, I think he has the potential to be one of the good shooters on the Lakers team I think basketball IQ-nya juga cukup bagus, tadi beberapa kali juga make plays, make good passing juga untuk temen, good passes untuk temennya menurut gue, tapi ya we'll see sih nanti bagaimana, apakah dia bisa masuk ke real rotation-nya JJ Reddick atau enggak this upcoming season, tapi hari ini sih Rich Shepard sih, ini orang jago juga ya, emang guard-guard Kentucky ini tidak pernah mengecewakan guys ya, I think dia tampil impressive banget sih dengan 23 point, 4 dari 6, 3 point-nya dan juga 5 assist tapi memang kita tahu ya, pas lagi dia mau di draft itu, banyak yang bilang he is the best shooter in this class, jadi dia pun menunjukkan hari ini kalau dia, he could shoot the ball dari ada sekalipun juga dikasih dari logo guys, that is legit though, nembaknya dari logonya sih and then, tapi selain itu yang gue suka dari si Rich Shepard, ini enggak hanya shooting aja, I think he is very smart ball handling-nya sangat underrated menurut gue, dan juga playmaking-nya I think he can set up temen-temennya juga, and I think he will be a great backup untuk Fred Van Fleet sih on defense-nya, juga defense-nya, vibes-nya vibe Fred Van Fleet gitu sih, active hand juga on defense so I think he is legit, dan gue expect dia untuk bisa langsung masuk dan juga crack the Houston Rockets rotation next season came with more, juga jago hari ini, 20 point, 10 ribuan, juga 4 assist jadi, yeah, those two guards will work on their game during this NBA Summer League dan hopefully it will help the Rockets next season itu dulu dari Summer League, kalau ada yang seru pasti nanti gue akan bahas lagi di Time Out sekarang kita akan pindah dulu ke pertandingan exhibition untuk Olympics Serbia tadi malah mengalahkan Perancis 79-64 jujur gue lumayan kaget, skornya agak jauh gini tapi emang, this is a friendly game kita susah untuk menilainya pelatih-pelatih juga pastinya gak memainkan rotasinya yang akan dia pakai nantinya di Olympics tapi ada gambaran sedikit lah ya kalau menurut gue, bisa-bisa Perancis ini sedikit over high I don't know, do you guys agree or not? you guys let me know in the comment section tulis komentar kalian di bawah, ya menurut gue Perancis itu walaupun dengan masuknya UMB itu kayaknya masih kurang greget dan juga kayak timnya masih kurang terlalu kuat ya kita inget sih waktu di Jakarta pun, waktu World Cup man, they were struggling walaupun di World Cup mereka akhirnya di posisi 18 dan mereka menambahkan seorang WMB sekarang itu yang menurut gue might not be enough ya tapi kita ngomongin Nikola Jokic dulu ya Nikola Jokic looks good kelihatannya lebih lincah dan juga kelihatannya badannya lebih enteng kayaknya mungkin dia lebih termotivasi ya gara-gara ini kan nagisnya gagal di NBA Playoff Jokic bro he was just bruising inside man, gila gak ada yang bisa jaga di tadi satu yang delay up di antara tiga pemain Perancis he was just cooking inside the paint area paling jaga WMB loh tapi he shows WMB deh man, levelnya masih berbeda hari ini Jokic main 30 menit dan juga fallout 20 poin 12 rebound untuk Nikola Jokic tapi gue lihat dengan dia ada beard sedikit kayaknya auranya beda sih I think Nikola Jokic is ready for the Olympics lalu juga Bogdan Bogdanovic play well with 15 points hari ini Bogdan obviously diharapkan juga bisa nantinya menjadi salah satu scorer untuk Serbia di Olimpiade nanti ini tapi menurut gue tim Serbia ini kayak lebih komplit ya daripada Perancis dan juga kayaknya experience-nya lebih bagus juga Serbia punya defender-defender bagus seperti Petrussev Metis dan juga Avramovic mereka kita tahu kok gak ada juara dua ya di World Cup mainnya dia juara dua hanya kalah dari Jerman aja nah kalau Serbia juara dua tapi mereka nambahinnya Nikola Jokic guys itu kenapa jelas timnya mereka akan lebih ring dan coachnya mereka kelihatannya juga lebih bagus daripada coachnya Perancis yang hari ini agak aneh-aneh juga sih tapi maininnya kalau gue-golet kayaknya Perancis ini masih agak berat untuk masuk babak final guys karena Wemby of course jadi bintangnya Wemby Victor Wembenyama hari ini 14 points 10 rebounds showing his range 3 points step back everything tapi siapa yang nantinya bisa bantuin dia guys siapa yang bisa bantuin dia untuk nyetak point guys itu kuncinya sih kayaknya kalau Gobert agak susah ya guys kalau Gobert kayaknya gak bisa ngepoint setting mungkin kalau defense bisa bantuin Wemby harusnya sih Evan Founier tapi Evan Founier saya pikir dia gue mau bilang waaah karena Evan Founier ini 2 dari 6 dan hanya nyetak 8 point aja kayaknya Perancis itu butuh a better scorer sih masa Yavusele Yavusele hari ini second best scorer sih kalau gak ada 12 point hari ini tapi men and if they wanna compete against Canada Germany Serbia USA they need a better scorer sih I don't know if you guys agree or not harus ada yang bisa bantuin Wemby nyetak point sih kalau defense I believe defense mereka I think bisa even though bisa better tapi I think itu bukanlah their main concern I think they have to score juga sih gak hanya main defense aja sih jadi yeah I don't know man sekarang ini menurut gue mungkin Canada masih lebih bagus daripada Perancis sih jadi kita liat lah nanti bagaimana progresnya sebelum masuk ke Olimpiade sih I think sekarang ini kalau menurut gue prediksi gue Perancis akan berat sih untuk masuk ke babak final I don't know if you agree let me know sih gue pengen tahu juga pendapat kalian sih Canada kemarinnya juga mengalami kekalahan dari tim USA 86-72 in their first friendly game tapi game kemasi kita pastinya ditongkrongan di social media ngebahasin tentang finally we got a chance to see LeBron James dan juga Steph Curry ini jadi teammate in a competitive setup this is a dream come true see for a lot of us gue yakin fans Lakers fans Golden State berharap kalian one day ini bisa jadi teammate dan kemarin katanya LeBron sama AD itu suka jalan-jalan bareng sama Steph sih gue gak tahu tapi ngobrolin apa ya but don't take this for granted guys as we know LeBron James udah bilang dia 2028 gak akan main lagi di Olympic Los Angeles so this is gonna be his last Olympics and of course untuk Steph Curry this is his first opportunity untuk represent tim USA di Olympics so this is gonna be so much fun guys kemarin juga kita bisa lihat tuh funnya dimana Steph itu sempet lempar pake tangan kirinya dia for LeBron for the slam oh my god kita udah nungguin ini berapa lama untuk bisa terjadi ya belum lagi juga Steph kemarin ada yang lewat jadi dia layup untuk N1 setelah pas dia jatuh dia post dong di depannya kamera sambil tiduran tuh main postnya gak night-night ya tapi this is gonna be so much fun to watch guys so don't miss this opportunity dan juga don't take it for granted Steph kemarin ini dia biasalah coasting with 12 points ada beberapa kali 3 points juga di saat dia baru main awal-awal top scorer tapi untuk USA kemarin ini adalah Anthony Edwards dengan 13 points Anthony Edwards udah pengen banget jadi number one option untuk tim USA udah di-proof sama Jalen Brown kemarin ini dia pun juga ada satu tough reverse layups yang dia masukin kemarin ini tapi abis the game dramanya baru terjadi itu after the game dimana of course mereka blasted they are not like us they are not like us dari Kendrick Lamar ini kayaknya lama-lama ini Bivi jadi Bivi negara bukan antara dua rapper lagi sih dan after the game juga of course yang viral adalah Dylan Brooks ya langsung lewat depan kamera Damien Booker dan juga Anthony Edwards lagi di interview gue penasaran sih kita perlu versi zoom outnya sih itu ada gak sih jalur lain tuh jalan selain lewat depan kamera sih gue penasaran banget tapi gue sih impressed banget dengan defense team USA ya of course ada dua big man yang mungkin bisa jadi defensive player of the year juga sebenarnya di NBA you have Bam ada Bayo dan juga Anthony Davis playing together that alone is pretty scary belum lagi ada Drew Holiday yang kemarinnya juga locking up guards-guardsnya Canada Jemal kayaknya sulit juga ya mainnya kalau gak ada Nicola Jokic menurut gue Jemal 2 dari 8 sedangkan Shay kemarin itu 3 dari 10 nembaknya belum lagi nanti tim USA akan nama Derek White wah itu akan makin naik aja sih untuk defense-nya mereka walaupun gue agak kecewa yang menggantikan Kawhi bukanlah Jalen Brown banyak orang yang bilang bahwa Jalen Brown ini adalah Kawhi 2.0 tapi kayaknya Jalen Brown udah friksi dengan sponsor dari tim USA jadi kenapa dia akhirnya gak mendapatkan consideration untuk dipanggil untuk Olimpiada kali ini lalu udah lihat waktu Kawhi bawa koper itu check-in ke hotel bisa lihat ini orang udah limping udah pincang-pincang jalan ini kenapa masih dipanggil juga gitu tapi Derek White of course is a great option a great player a great addition untuk tim USA NBA champion barusan dan he's been playing really well jadi gue expect dia juga akan memberikan menit yang sangat berkualitas sekali untuk tim USA kalau untuk offense kita kayaknya gak usah terlalu bahas banyak ya tentang tim USA ini opsinya banyak lalu ada David Booker Jason Tatum Anthony Edwards Tavikiri LeBron James jadi gue juga masih penasaran sih sama statusnya Kevin Durant ya dia akan main atau enggak jadi kok ada Kevin Durant juga another offensive weapon untuk tim USA so lu gak mungkin lah semuanya baru satu game mungkin yang nembaknya struggling 2 atau 3 orang masih punya opsi lain untuk offense jadi this team op banget sih this team really op banget menurut gue ya Kevin Durant tapi sekarang ini lagi aktif memang podcast-an nih dia kemarin udah podcast sama impulsive dan juga sama speed itu lucu banget dan juga sama satu lagi tuh aduh I don't know the girl's name tapi dia juga kemarin cerita tentang kenapa dia melakukan shooting di dalam klub itu sih itu ngakak banget sih tapi ya KD kalau kemarin sih that's another scary sight untuk lawan-lawannya tim USA nanti ini but Canada sih menurut gue juga timnya stack banget ya mungkin adalah the second most stack team in the Olympics jadi itu kenapa mereka akan punya kesempatan juga untuk bisa tolos ke babak final Olimpiade nanti ini tapi mereka harus melalui grup yang menyulitkan sekali ini ya grup of that menurut gue di Olimpiade nanti ini grup A Canada lalu juga ada Spain Greece dan juga Australia ya gila sih anjir nih grup sih ngeri banget sih dan every game menurut gue akan sangat kompetitif banget jadi kalau mereka bisa lolos dari grup ini mereka kemungkinan besar itu akan punya kesempatan untuk lolos ke 4 besar dan juga mungkin ke babak final sedangkan di grup B ini host Perancis ini ya oke lah ya bersama Brazil sama Japan dan juga The World Champion kemungkinan ini Germany jadi menurut gue kalau Perancis kayaknya kemungkinan besar lawan terberatnya adalah Germany saja sih mungkin Germany bisa ngalahin Perancis di grup sih that's my heart takes menurut gue ya sedangkan USA akan satu grup bersama Serbia South Sudan dan juga Perico I think yang paling berat hanya game pertamanya mereka aja kok hal-hal game pertama mereka langsung lawan Serbia sih nanti tim USA ini dan setau gue gue kayaknya ada tiket ya guys untuk nonton jadi itu kenapa kalian harus daftar jadi member di channel ini guys klik join di bawah karena most of my content from Olympics itu eksklusif eksklusif hanya untuk member aja guys jadi klik join di bawah daftar di tier 30 ribu karena di tier 30 ribu kalian bisa langsung masuk ke server discord kita itu rame banget guys kalian gak akan miss any information from FIBA NBA manapun itu Liga Jepang IBL semua ada semua lah pokoknya guys jadi the best basketball community the best discord server in Indonesia jangan sampai kalian ketinggalan guys gak masuk ke sana pasti kalian akan nyesel sih guys kalau gak join dengan discord kita jadi ya guys jangan lupa untuk support channel ini guys if you love time out you love basketball please support dengan daftar jadi member dan ditunggu aja nanti kontennya dari Olympics semoga kita bisa dapet konten yang bagus sih karena kita gak gue gak tau sih what to expect over there gue mencoba sih untuk kasih kalian lihat mungkin suasananya mungkin merchandise store-nya disana mungkin jastip juga nanti jersi-jersi kaos Olympics yang pasti sih nanti karena kita udah mau 3 tahunan untuk members 3 year anniversary coming up on July 15 thank you though shout out big shout out kepada semua members gue thank you so much for always supporting the channel karena kalian sih karena member-member gue channel ini masih berjalan sampai hari ini so I really appreciate them jadi gue mau kasih banyak banget rewards dan juga giveaway untuk bulan ini juga bulan depan jadi nanti gue akan coba untuk cariin banyak merchandise Olympics untuk gue giveaway biasanya sih kalau tim USA suka buka open practice sih untuk media sih jadi semoga kita bisa mampir ya setau gue dulu-dulu sih bisa datang ke latihan tim USA dengan hanya bawa kartu media aja sih jadi semoga bisa terjadi siapa tau bisa ngobrol-ngobrol sama LeBron James dan juga sama Steph Curry so yeah itu aja sih untuk timeout hari ini I really appreciate everybody for tuning in jangan lupa like I said untuk selalu support channel ini dengan kasih like kasih komen dan nanti kalau ada yang seru-seru lagi dari basket kita akan bikin timeout oh iya hari ini gue kayaknya harus ke finalen Beaver's Cup juga jadi ditunggu aja highlights-nya apalagi ya and tomorrow going to Bandung busy, busy, busy I love it the way I'm busy all about basketball that's my passion that's my love so hopefully kita bisa terus ngomongin basket guys jadi itu kenapa kalian harus daftar jadi member guys ya biar channel ini hidup terus and yeah that's all for me thank you guys for watching and I will see you guys again very soon peace out everybody I'll see you next time I'll see you next time